Selamat datang Mbak Titi Anggeraini, sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat Selama pandemi terkurung di rumah Blessing in disguise-nya gitu Iya, 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 tapi tetap suara-suara kemana-mana ya Alhamdulillah, berkat teknologi Iya, iya, iya Kita ada di supremasi Supaya presisi memahami konstitusi Kita ngobrol, tapi kita lepas dulu ya Oke, masker biar lebih leluasa Dipakai ya? Iya, iya Kedengeran ya Pak? Ini berasa YouTuber nih Iya, iya, iya Mbak Titi Anggeraini Kalau Mbak Titi itu, saya kira MK nggak asing lah ya Mbak Titi Saya ada beberapa yang saya ingat atau identik dengan Mbak Titi Satu, kalau bicara pemilu, pasti saya ingat Mbak Titi Pemilu Pilkada, saya ingat Mbak Titi Belum ada sosok lain yang bisa saya ingat gitu Kalau soal pemilu Yang kedua, saya selalu ingat Saya selalu ditegur sama Mbak Titi Kalau MK punya acara Narasumbernya laki-laki semua Saya langsung diprotes Itu ya Mbak Ini emangnya yang bisa bicara konstitusi Laki-laki semua gitu Dua hal itu yang Saya identik dengan Mbak Titi Terima kasih hari ini Mbak Titi berkenan hadir Iya, berkenan hadir Kita ngobrol Santai Jadi gini Mbak MK ini sekarang sedang Proses penanganan perselisihan hasil pilkada Kita ngomongin pilkada ya Mbak Sengketa hasil pilkada Kira-kira dari bulan Desember kemarin Pertengahan Desember Nanti berakhir bulan Maret Nah, jadi kita dalam beberapa waktu ini Fokus bicara pilkada Nah, ini yang sering Atau masih menjadi Apa ya Diskursus gitu ya Ini soal rezim Pilkada itu rezim pemilu Atau rezim pilkada Nah, saya ingat betul Kalau enggak salah Mbak Titi ini Orang yang paling Apa Posisinya berada di Bahwa Pilkada itu adalah rezim Pemilu Betul begitu Mbak Ya Karena bagi saya ya Karena saya menekuni Pemilu Mendalami belajar berbagai Literatur Dan juga berkesempatan Untuk melihat pemilu Di negara lain Agak unik di Indonesia ini Karena justru Pemisahan rezim-rezim Untuk sebuah karakter Pemilihan yang serupa Dan diselenggarakan oleh Sebuah institusi Atau beberapa institusi Yang sama Itu tidak Tidak jamat Tidak lazim Begitu Tidak lazim Karena begini ya Misalnya Pilkada itu adalah Rezim Pemda Lalu kemudian Pilek-pilpres Pemilu lagi selatih Pemilu presiden Itu rezim pemilu Rujukannya adalah Pasal konstitusi Lagi-lagi kan Pasal 18 Ayat 4 Yang menjadi Naungan pilkada Dan kemudian Pasal 22E Nah tetapi Ketika Kita bersepakat Melalui pembuat Undang-undang Bahwa pemilihan Gubernur Bupati Wali Kota Dilakukan secara Langsung Dengan asas-asas Yang juga Dipraktikan Dalam pemilihan Legislatif Dan pemilihan Presiden Lalu kemudian Relevansi Untuk bicara Rezim itu Menjadi sama sekali Sebenarnya Hilang Begitu Dan disitulah Kenapa Kemudian Saya selalu bilang Kita ini Istilahnya itu Membahas Sesuatu yang Di dalam praktik Internasional itu Tidak lazim Memisahkan Rezim Pilkada Sebagai bagian Dari Pemda Dengan Rezim Pemilu Dalam hal ini Di Legislatif Dan Presiden Tetapi Untuk sebuah Kepentingan politik Itu bisa dipahami Karena Kenapa Pemisahan Rezim itu Tidak lepas Dari sebagian Tafsir yang Masih dikehendaki Oleh Masyarakat Beberapa Kelompok Masyarakat kita Yang masih berharap Pilkada itu Dipilih oleh DPRD Jadi Mas Fajar Sebenarnya Klasifikasi Atau kemudian Pembagian Rezim itu Lebih didasari Oleh Adanya ekspektasi Untuk mengubah Mekanisme Pemilihan Ketimbang Sesuatu yang Lazim Ataupun Kemudian Sejalan dengan Praktik Global Dari DPRD Dari Dipilih langsung Oleh Ke DPRD Masih ada Ada yang ingin Seperti itu Masih ada ya Saya kira Justru karena Kenapa Pilkada itu Dibedakan Rezim-rezimnya Bahwa dia Rezim Pemda Begitu ya Hanya karena Ingin Memberi Fasilitasi Ruang Bahwa Pemilihan Kepala Daerah itu Tidak harus Langsung Jadi itu Bisa dikatakan Untuk Menjaga Apa namanya Aspirasi Itu ya Atau Menjaga Pemahaman Bahwa Pilkada itu Tidak mutlak Langsung Tetapi itu Menjadi Tidak relevan Ketika kita Membahas Pilkada Seperti yang Kita praktikan Hari ini Ya Pemilihan Pemilihan Begitu Ketika Pemilihannya Langsung Maka dia Adalah Pemilu Nah Ketika dia Pemilihannya Secara Tidak Langsung Maka dia Merupakan Mekanisme Pengisian Posisi Publik Yang dipilih Secara Tidak Langsung Jadi Tidak Perlu Dibenturkan Bahwa Pilkada Dia adalah Rezim Pemda Dan yang kedua Pemilu Pilek Pilpres Itu adalah Rezim Pemilu Turunan Dari 22E Selain Karena Tadi ya Adanya Keinginan Untuk Memberi Tafsir Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Tidak Harus Langsung Makanya Diperkenalkan Rezim Walaupun Ini juga Berangkat Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Di tahun 2004 Yang Masih dibawa Kepemimpinan Pak Jimde Yang kedua Ini berkaitan Dengan Kelembagaan Atau Institusi Yang mengelola Jadi Kalau Saya menganggap Masih Adanya Narasi Bahwa Pilkada Rezim Pemda Karena Ada Keterlibatan Institusi Yang Ingin Dominan Disitu Sebut Misalnya Kalau Dia Bagian Dari Rezim Pemda Maka Leading Sektornya Itu Adalah Kemendagri Dan Pemerintah Daerah Tapi Kalau Pemilu Kita Mengenal Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Leading Sektornya KPU Bawaslu DKPP Desain Yang ada Hari Ini Jadi Interes Atau Kemudian Kepentingan Untuk Memberi Memastikan Peran Itu Juga Ada Itu Juga Terus Dibangun Ketika Adanya Pendekatan Rezim Meskipun Bingkainya Selalu Kemudian Pendekatan Konstitusi Pasal 18 Versus 22 Mbak Titi Tadi Soal Lazim Tidak Lazim Dipraktikan Di Secara Internasional Gak Ada Gak Ya Kira-kira Kan Gak Ada Juga Kewajiban Bahwa Tidak Dipraktikan Di Dunia Internasional Di Negara Lain Kemudian Kita Tidak Boleh Ini Adalah Pilihan Politik Local Wisdom Saya Kemudian Menjadi Bertanya-tanya Sekarang Ada Idealitasnya Mbak Titi Mbak Titi Mestinya Masukkan Rezim Pemilu Secara Keilmuan Secara Konsep Tapi Secara Hukum Sudah Clear Ada Putusan MK Ini Bukan Pewenang MK Pilkada Bukan Pewenang MK Karena Dia Bukan Pemilu Gimana Menerima Kondisi Seperti Itu Ada Sebuah Konsep Di Dalam Kepala Tapi Secara Hukum Ini Bertentangan Kalau Saya Hubungan Saya Dengan Mahkamah Konstitusi Hubungan Yang Panas Dingin Dia Dingin Kalau Putusannya Itu Oke Menurut Saya Dan Jadi Panas Tapi Bukan Berarti Seperti Kopi Kadang-kadang Enak Dinikmati Dingin Kadang-kadang Enak Dinikmati Panas Tetapi Saya Selalu Menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Harus Betul Sebagai warga negara Dan juga Insan hukum Karena Sekali lagi Tafsir atas hukum Itu kan Bisa didekati Dengan Banyak hal Meskipun Saya berpandangan Putusan 97 Tahun 2014 Yang dibacakan Tahun 2014 Bagi Saya Dipengaruhi Banyak Kondisi Psikologis Yang dihadapi Mahkamah Konstitusi Apalagi Kalau Merujuk Putusan Mahkamah Soal Penyiaran Putusan MK Soal Penyiaran MK Kan Selalu Mengatakan Berubahnya Pendirian MK Itu Sesuatu Yang Dimungkinkan Karena Kita Tidak Mengenal Presiden Apalagi Di Mahkamah Agung Amerika Pun Yang Presiden Adalah Hal Krusial Untuk Sebuah Putusan Bisa Berubah Apalagi Di Mahkamah Konstitusi But Presiden Presiden Itu Juga Bukan Sesuatu Yang Mutlak Konteks Politik Hukum Putusan MK Keluar Itu Juga Harus Dilihat Saya Melihat Putusan 97 Itu Mencerminkan Dinamika Internal Mahkamah Mahkamah Konstitusi Apalagi Waktu Itu Yang Mengatakan Bahwa Karena Pilkada Bukan Rezim Pembilu Dan Bukan Kewenangan 24C Maka Sengketa Hasil Pilkada Perselisian Hasil Pilkada Itu Bukan Mewenang Mahkamah Konstitusi Meski Mahkamah Memberikan Kemudian Disclaimer Selama Belum Ada Pilkada Nasional Badan Khususus Mahkamah Konstitusi Masih Menangani Tapi Perjalanan Perkembangan Berikutnya Mahkamah Juga Mengalami Dinamika Dengan Putusan 55 Yang terakhir Yang perlu Dem adalah Pemohonnya Di putusan 55 2019 Yang dibacakan Bulan Februari Dan itu Kado awal Tahun yang Luar biasa Buat kami Mahkamah Juga Mengatakan Kita Jangan Terlalu Sering Mengubah Mekanisme Pemilihan Langsung Yang sudah Kita Pilih Dan Terlihat Bahwa Rezim Rezim Itu Sebenarnya Menjadi Sesuatu Yang Ini Penafsiran Saya Kita Bisa Berbeda Bacaan Saya Dari Putusan MK Menjadi Tidak Relevan Nah Makanya Dengan Demikian Saya Berpandangan Sebenarnya Mahkamah Konstitusi Pun Kalau Dilihat Kondisi Hari Ini Melihat Bahwa Pilkada Dipisahkan Dari Rezim Pemilu Bukan Sesuatu Yang Esensial Jadi Itu Bukan Sebuah Persoalan Yang Harus Dibawa Sehingga Sebegitu Besarnya Membuat MK Tidak Boleh Begini Lalu Pemilihan Harus Begini Ini Harus Begini Nah Itu Yang Kemudian Lebih Menarik Sebenarnya Untuk Kita Beda Tapi Tapi Bagi Saya Pergulatan Di Internal Mahkamah Konstitusi Merefleksikan Banyak Hal Pergulatan Konstitusional Akademik Dan Juga Situasi Politik Psikologis Internal Nah Mbak Titi Ada Ada Apa Ya Ada Enggak Sekarang Ini Upaya Mbak Titi Secara Pemikiran Untuk Ya Katakanlah Ini Pilkada Ini Asas Asasnya Sama Dengan Pemilu Semuanya Sama Kira Kenapa Tadi Dibedakan Ada Enggak Ada Upaya Untuk Mengiring Lagi Ke Arah Itu Upaya Sudah Banyak Sudah Banyak Tapi Ternyata Kuncinya Ada Di Mahkamah Konstitusi Oh Gitu Ya Dan Mahkamalah Yang Kemudian Membuka Pintu Itu Jadi Kalau Kami Ini Ngetok Ngetok Gitu Ya Tiba Tiba Datang Yang Punya Kunci Yang Punya Kunci Ini Mahkamah Konstitusi Dengan Putusan 55 Nah Pintunya Dibuka Oleh Siapa Hari Ini Dibuka Oleh DPR Dengan Adanya RUU Pemilu Yang Sudah Mengatur Pilkada Dalam Satu Naskah Dengan Pemilu Jadi Ketika MK Mengeluarkan Putusan 55 Meskipun Banyak Sekali Perjalanan Putusannya Dari 2004 2014 Putusan 97 Lalu Kemudian Kemarin Februari 2020 Putusan 55 Tapi Kemudian Hari Ini Semoga DPR Tidak Berubah Pikiran DPR Itu Membuat Pengaturan Pilkada Dan Pemilu Dalam Satu Naskah Nah Meskipun Dinamika Pembahasan Undang Undang Itu Pasti Akan Sangat Luar Biasa Sangat Dinamis Tetapi Dengan Misalnya Naskah Awalnya Di DPR RUU Yang Dibahas Itu Yang Dibahas Di Balek Hari Ini Memasukkan Pilkada Sebagai Satu Bagian Dari RUU Pemilu Itu Rekognisi Atas Putusan 55 Jadi Saya Kira Saya Ini Hanya Mengetuk Pintu MK Yang Punya Kunci Pintu Dibuka Oleh Pembuat Undang Undang Masalahnya Pengujian Undang Undang Itu Harus Dateng Tidak Mungkin Mahkamah Terpanggil Secara Moral Dan Rusak Kita Punya Apa Untuk Ruginya Bagi Publik Kalau Resim Pemilu Resim Pemda MK Kalau Pemilu Di MK Kalau Bukan Pemilu Bukan Di MK Badan Peradilan Khusus Bagi Publik Apa Untung Ruginya Kalau Kita Melihat Itu Ya Kalau Saya Mungkin Memang Kan Sekarang Ada gagasan Pilkada Asimetris Mas Fajar Bahwa Tidak Semua Daerah Itu Bisa Didekati Dengan Pemilihan Langsung Misalnya Dicontohkan Amerika Serikat Ada Yang Dipilih Langsung Ada Yang Tidak Tapi Kita Negara Kesatuan Dan Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Menegaskan Soal Kehususan Itu Memang Harus Diatur Dalam Undang Undang Tersendiri Spesifik Baik Undang Undang Aceh Yogyakarta Jakarta Ataupun Di Papua Nah Sekarang Misalnya Dibahas Bagaimana Di Papua Apakah Bisa Tidak Langsung Pilihan Seperti Itu Dinamika Dan Diskursus Hukum Itu Berjalan Tetapi Kalau Saya Melihat Soal Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Mungkin Saja Sekarang Kondisinya Masih Berdebat Soal Badan Husus Itu Karena Putusan 97 Itu Belum Ada Yang Menguji Ulang Tapi Saya Kira Apa Saya Tidak Mau Bahas Supaya Tidak Benturan Kepentingan Nah Tapi Kalau Saya Kenapa Saya Melihat Mahkamah Konstitusi Karena Bagi Saya Tadi Asas Pilkada Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adil Itu Di Formulasi Untuk Menerjemahkan Pemilihan Secara Demokratis Dari Pasal 18 Seat 4 Walaupun Penerjemahan Itu Ada Di Undang Pilkada Nah Berarti Kan Karakternya Sama Dengan 22E Lalu Kemudian Mahkamah Konstitusi Menunjukkan Kredibilitasnya Bukan Karena Saya Berbicara Di Supremasi Tetapi Kemudian Dari Sisi Praktik Internasional Kebanyakan Kemudian Punya Tata Kelola Yang Kemudian Apa Namanya Istilahnya Solid Tidak Memisah-misahkan Kecuali Kalau Kemudian Dia Menangani Sebuah Permasalahan Hukum Yang Berbeda Contoh Kalau Dia Sengketa Proses Kalau Sekarang Kan Kita Di Bawaslu Dan Ada Di Tata Usaha Negara PT. TUN Kalau Untuk Pilkada Tetapi Kalau Ini Menangani Perselisihan Yang Karakternya Sama Diselenggarakan Sebuah Pemilihan Luber Jurdil Dilakukan Atau Pelaksanaannya Dilakukan Oleh KPU Bawaslu Dan DKPP Dan Ternyata Itu Dari Sisi Konsepnya Tapi Dari Sisi Implikasi Penanganan Oleh MK Itu Ternyata Menjadi Bagian Katalisator Konflik Yang Baik Jadi Proses Yang Tadinya Di Lokal Di Daerah Dengan potensi Benturan Masa Betul Dekat dengan Sumbu Apalagi Kemudian Kepentingannya Melibatkan Tensi Politik yang Tinggi Ketika Dibawa ke Mahkamah Konstitusi Dengan Persidangan Yang Marwah Baik Dilakukan Terbuka Disiarkan Disaksikan Oleh Semua Orang Itu Membangun Kepercayaan Membangun Kredibilitas Sehingga Kemudian Konflik Lebih Bisa Ditekan Jadi Menggeser Begitu Walaupun Kemudian Ekstra Pengamanannya Juga Harus Tinggi Saya Kira Itu Insentif Kalau Itu Teknis Tetapi Secara Ideologis Konsepsi Tadi Karena Karakter Pilkada Yang Sama Persis Dengan Pemilu Lalu Juga Untuk Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Harmonis Bayangkan Kalau Kemudian Misalnya Untuk Karakter Pilek Pilpres Ditangani MK Yang Lain Juga Menangani Pilkada Ketika Dia Menangani Sebuah Kasus Kasus Tipologinya Sama Tapi Kemudian Di MK Pendekatannya A Di Badan Yang Lain Itu Pendekatannya B Nah Ini Bisa Membenturkan Dua Skema Ini Menjadi Kemudian Saling Membandingkan Dan Lalu Kemudian Timbul Distress Nah Ini Yang Juga Keseragaman Mekanisme Lalu Kemudian Harmoni Proses MK Menjadi Katalisator Konflik Selain Tadi Desain Hukum Yang Juga Memungkinkan Menurut Menurut Itu Yang Mengapa Saya Itu Walaupun MK Mungkin Tidak Mau Tapi Tetap Ayo Mk Mau MK Mau Dan Ternyata Dari 2017 2015 2015 2014 2014 2014 Kan Juga Ada Pilkada Lampung Sampai Sekarang Tidak Ada Masalah Alhamdulillah Tidak Ada Dulu Mbak Titi Mungkin Bersama Teman-teman Yang Lain Begitu Putusan 97 2014 Kan Pasti Ada Tolak Tarik Setelah Tidak Di MK Mau Kemana Mbak Titi Sebagai Salah Satu Bagian Dari Presion Group Ada Tidak Peran Disitu Saya Bersama Teman-teman Datang Ke DPR Audiensi Datang Ke Kemendegri Datang Ke Mahkamah Agung Dan Datang Ke Mahkamah Konstitusi Meyakinkan Bahwa Karena Waktu Itu Mahkamah Agung Tidak Mau Memang Tidak Mau Explicit Mahkamah Agung Di Dalam Rapat Dengar Pendapat RDP Di DPR Menyatakan Tidak Bersedia Semua orang Bingung Jadinya MK Mengatakan Tidak Berwenang Putusan 97 Lalu Kemudian Waktu itu Karena kita Habis dari Pemilu Awal putusan Dibacakan Semua orang Tidak Ketauan 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 Siapa Yang Harus Nangan Dan Mahkamah Agung Di Dalam Rapat Dengan DPR Mengatakan Menolak Tidak Bersedia Nah Habis Itu Kita Bingung Ini Harus Bagaimana Ternyata Solusi Ditawarkan Diputusan 97 Walaupun Solusi Antara Disebutkan Sampai Penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional Maka Mahkamah Konstitusi Tetap Menangani Walaupun Dia Sebut Badan Khusus Disitu Ketika Sudah Pilkada Serentak Nasional Nah Kami Datang Ke Mahkamah Konstitusi Meminta Tetap Mahkamah Konstitusi Sampai Pilkada Serentak Nasional Waktu Itu Kan Ingin Langsung Diputuskan Di Undang Pilkada Ketika Revisi Undang Undang I 2015 Jadi Dari Perpu Lalu Kemudian Jadi Undang Undang Nah Direvisi Menjadi Undang Undang 8 Pergulatannya Itu Dibahas Termasuk Munculnya Badan Itu Badan Khusus Itu Tidak Di Mahkamah Konstitusi Tidak Di Mahkamah Agung Itu Kan Buah Dari Penolakan Mahkamah Agung Dan Kita Mencari Cari Setelah Kita Mencari Cari Muncullah Frasa Atau Kemudian Istilah Itu Diputusan 97 Dan Itu Yang Kemudian Di Akomodir Di Dalam Pasal 157 Undang Undang Nomor 10 2016 16 Saat Ini Jadi Pencarian Itu Sebenarnya Ketika Kita Sebenarnya Bisa Dibilang Mohon Mohon Sama Mahkamah Konstitusi Karena Saya Audiensi Saya Audiensi Ke Mahkamah Konstitusi Dan Diterima Oleh Hakim Oleh Ketua Resmi Audiensi Menyampaikan Ini Jadi Problem Karena Kenapa Kami Berharap Jangan Sampai Ketika Di RDP Mahkamah Bila Ketemulah Formula Badan Itu Sampai Kemudian Ada Pilkada Serentak Nasional Walaupun Kami Berharap Pilkada Serentak Nasional Berjalan Pun Tetap Di Mahkamah Konstitusi Kalau Saya Tangkap Mbak Titi MK Buka Klausul Oke MK Dulu Yang Nangani Sebelum Ada Badan Baru Itu Karena Ada 8 Atau 9 Perkara Yang Saat Itu Masih Berjalan Di MK Yang Saya Tangkap Waktu Itu Adalah Ya Ini Sudah Yang Masuk MK Walaupun Sudah Ada Putusan 97 Kita Selesaikan Apa Kemudian Mbak Titi Itu Mencari Celahnya Disitu Mencari Celahnya Disitu Cari Celahnya Disana Jadi Celahnya Itu Kita Hubungkan Di Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dengan Desain Pilkada Serentak Jadi Blessing In Disguis Itu Ketemunya Kita Lagi Pilkada Serentak Juga Jadi Posisi Antaranya Itu Bukan Hanya Perkara Yang Sedang Ditangani Tetapi Antaranya Itu Menuju Pilkada Serentak Dulu Itu Di Undang 8 2015 Pilkada Serentak Yaitu Dijadwalkan 2027 Di 2027 Itu Walaupun Di Undang 10 2016 Bergeser Ke November 2024 Kita Kita Juga Lagi Mendorong Supaya Sekarang Tetap Ke 2027 Karena Tidak Visible Di Tahun Yang Sama Pilek Pilpres Pilkada Ada Dorongan Itu Ya Kami Juga Mendorong Agar Ada Normalisasi Jadwal 2022 2023 Tetap Ada Pilkada Lalu Bukan Diserentak Di 2024 Nah Nanti Serentak Nasional Di 2027 Jadi Kembali Ke Skema 8 2015 Kalau Sudah Pemilu Serentak Sudah Tidak Ada Pilkada Resim Pemilu Resim Pilkada Sudah Pemilu Semua Berapa Kotak Itu Nanti 2020 Kalau 2024 Itu Dia November Kalau Pilek Pilpres Lebih Awal Tapi Tahap Beririsan Nah Jadi Disitulah Yang Tadinya Celah Bagi MK Itu Menangani 8 Perkara Tadi Ditarik Menjadi Celah Sampai Pilkada Serentak Inilah Yang Namanya Mencari Jalan Orang Hukum Itu Pinter Cari Jalan Itu Kalau Kata Prof Jimli Jadi Putusan MK Itu Kemudian Diubah Secara Konvensi Jadi Putusannya Begini Tapi Kemudian Ada Praktik Yang Berbeda Makanya Sementara Yang Menjadi Transisi Yang Panjang Istilah Badan Itu Kan Sebenarnya Muncul Di Undang Undang Walaupun Celahnya Kita Argumentasikan Berasal Dari Putusan MK Padahal Saya Bisa Mengira Waktu Itu Yang Dibayangkan MK Adalah Mahkamah Agung Bayangan Saya Kalau Kita Lihat Cantelannya Kalau Tidak MK Kesana Kalau Kita Berikan Kepada PT Tun Misal Seperti Undang 3 2 2004 Yang Kemudian Diubah Dan Membawa Itu Ke Mahkamah Konstitusi Dengan Undang 10 2000 12 2008 Ya Betul Nah itu Yang Apa Namanya Pembuat Undang-Undang Akrobat Akhirnya Realitanya Mahkamah Agung Tidak Tidak Mau Tetapi Pilkada Serentak Akan Jalan 2015 Sementara Siapa Kita Berikan Kepada Skema Seperti Undang-Undang 32 Kita Punya Pengalaman Pahit Di Depok Misalnya Bagi Saya Itu Pilihan Bijaksana Tiba-tiba Ada Muncul Pilihan Untuk Itu Tetap Di Mahkamah Konstitusi Sampai Ke Pilkada Serentak Nasional Walaupun Saya Secara Personal Berharap Tidak Kemudian Berubah Penanganan Itu Karena Misalnya Kita Pilkada Serentak Nasional Lalu Ditangani Oleh Badan Khusus Karena Tadi Keseragaman Harmonisasi Proses Dan Juga Kita Tidak Relevan Lagi Untuk Membedakan Rezim-rezim Itu Kalau Mahkamah Agung Waktu itu Tidak Mau Kenapa Alasannya Beban Beban Jumlah Perkara Tetapi Saya Merasa Mahkamah Agung Tidak Mau Cawek Di Isu Politik Karena Mungkin Isu Politik Itu Yang Membawa Mereka Mendapatkan Banyak Sorotan Ketika Misalnya Uji Materi Tidak Sejalan Dengan Suara Publik Nah Itu Yang Kemudian Sementara Mereka Juga Perkara Yang PR Nya Sangat Banyak Menangani Perkara Politik Ini Memang Tidak Mudah Karena Ada Kepentingan Politik Yang Sangat Konkret Di Antara Kelompok Dan Pressernya Itu Sangat Luar Biasa Kalau Tidak Kuat Kuat Ya Bisa Terbawa Sampai Tidur Begitu Tetapi Alasan Paling Yang Mereka Kemukakan Adalah Soal Beban Perkara Jadi Kemudian Secara Apa Secara Ikhlas Legowo Itu Ya Sudahlah MK Lagi Itu Menarik Tadi Mbak Titi Ini Sudah Lima Tahun Sudah 2015 Sampai 2020 Pilkada Hasil Apa Sengketa Hasil Pilkada Serentak DMK Setiap Tahun Itu Hampir Atau Kurang Lebih 50% Kurang Atau Lebih Itu Berperkara Di MK Berperkara Di MK Ini 2020 Katakanlah Ini Pengulangan Dari 2015 269 2015 Pilkada Sekarang 270 Meskipun Agak Kurang Sedikit Pengajuan Permohonannya Tapi Ya Kurang Lebih Sama Bahkan Kalau Mau Lebih Cermat Itu Dalil-dalil Permohonan Juga Hampir Sama Soal TSM Soal Manipuliti Mbak Titi Sebetulnya Apa Yang Dikonsepkan Mbak Titi MK Itu Menyelesaikan Soal Hasil Ya Perselisian Soal Hasil Pilkada Yang Kemudian Itu Soal Proses Tidak Ikut Ikut Atau Ya Hasil Itu Mencakup Proses Juga Artinya MK Karena Ada Orang Yang Mengatakan MK Itu Sebagai The Guardian Of Demokrasi Dia Harus Menjaga Konstitusionalitas Pilkada Mbak Titi Melihat Itu Gimana Hasil Itu Kan Dipengaruhi Oleh Salah Satunya Proses Jadi Kita Jangan Apa Bagi Karena Gini Ketika Mengikuti Proses Pemilu Ketika Seseorang Yang Tidak Berhak Menjadi Peserta Pemilu Lalu Kemudian Dia Lolos Menjadi Peserta Pemilu Maka Kita Menetapkan Sebuah Hasil Yang Tidak Legitimate Karena Ada Orang Yang Tidak Secara Tidak Punya Legitimasi Menjadi Peserta Pemilu Mendapatkan Suara Rakyat Yang Kalau Dia Kemudian Tidak Ditetapkan Konfigurasi Hasil Kan Berubah Sebagai Contoh Misalnya Ada Mantan Terpidana Yang Jedah Lima Tahunnya Belum Selesai Lalu Dia Menjadi Calon Nah Ketika Dia Menjadi Calon Dia Mengubah Konfigurasi Hasil Karena Sebagai Seseorang Yang Soal Apakah Misalnya Contoh Dia Terbukti Di Mahkamah Konstitusi Memang Dia Tidak Legitimate Sebagai Seorang Calon Kan Konfigurasi Hasil Berubah Nah Ini Hal-hal Yang Bagi Saya Makanya Mahkamah Konstitusi Itu Saya Setuju Dengan Ferry Junaidi Dan Juga Semua Teman-teman Yang Sering Bilang Bukan Mahkamah Kalkulator Karena Kalau Sekedar Angka Angka Itu Bisa Diciptakan Oleh Sebuah Proses Yang Curang Sebuah Proses Yang Tidak Konstitusional Ini Soal Oke Mbak Titi Ada Hasil Bagian Dari Proses Tapi Proses Itu Sudah Ada Ranah Bagaimana Itu Karena Gini Indonesia Ini The Most Complex Election In The World The Biggest One Day Election In The World Baik Untuk Pemilu Legislatif Pemilu Presiden Dan Pemilu Pilkadanya Mengurus Hal Yang Besar Itu Residunya Selalu Banyak Jadi Ideal Jadi Ideal Kalau kita berpegangan Pada Ideal Bahwa 100% Proses Di Bawaslu Itu Oke Berintegritas Credible 100% Proses Di DKPP Kalau untuk Urusan Etik Oke 100% Credible Kan dalam Perjalanannya Tidak demikian Ada Aktor Yang Menjadi Bagian Dari Masalah Nah Mahkamah Konstitusi Ini Punya Pondasi Dan Desain Yang Berbeda Diisi oleh Para Negarawan Punya Kapasitas Hukum Yang Bisa Dikatakan The best Among Others Terbaik Dibanding Apa Yang lain Begitu Nah Dengan demikian Kemudian Dan dia adalah Lembaga Peradilan Institusi Peradilan Ini Yang kemudian Mahkamah Konstitusi Menjadi Ya Mekanisme Puncak Kan Kita sudah Menyaring Di bawah selu Kita tidak Menegasikan Bawah selu Tetapi Kemudian Bahwa Ada Bagian Dari Penyelenggara Yang Menjadi Aktor Dari Persoalan Yang Bisa Mempengaruhi Hasil Mahkamah Konstitusi Juga Tidak Boleh Menutup Nah Tapi Kalau kita Sudah Bersepakat Itu Jangan Kita Buka Ruang Yang Lain Kita Tidak Puas Dengan Mahkamah Konstitusi Kita Masih Coba Ke Kamar Kamar Yang Lain Nah Itu Yang Saya Tidak Berharap Terjadi Nah Termasuk Juga Misalnya Banyak Pekerjaan Rumah Yang Harus Kita Lakukan Perdebatan Soal Ketika Hasil Sudah Ditetapkan Apakah Calon Masih Bisa Didiskualifikasi Masih Bisa Dibatalkan Padahal Hasil Sudah Diketok Mahkamah Sudah Berproses Ada Saya Ada Beberapa Di Nia Selatan Di Tasik Malaya Di Bandar Lampung Nah Hal-hal Seperti Itu Harus Dibereskan Dan Bagi Saya Mahkamah Karena Dia Adalah Institusi Peradilan Diisi Oleh Figur-figur Yang Memang Karena Persoalan Politik Dia Dialah Yang Menjadi Mekanisme Puncak Untuk Menjadi Penyelesai Masalah Keadilan Pemilu Kita Atau Electoral Justice Nah Inilah Kenapa Kemudian Walaupun Menurut Mbak Titi Mungkin Tidak Terlalu Esensial Beda Antara Pilkada Masuk Rezim Pemilu Dengan Pilkada Masuk Rezim Pemerintah Daerah Itu Adalah Keleluasaan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Jadi Ketika Dia Masuk Ke Dalam Rezim Pemilu Itu Akan Terjadi Seperti MK Memutus Sengketa Pilkada Sebelum Tahun 2014 Artinya Konstitusionalitas Pilkada Yang Dijaga Oleh MK Karena Apa Karena Itu Adalah Pemilu Dia Punya Kewenangan Dari Proses Sampai Hasil Konstitusionalitas Yang ditegakkan Sementara Pasca Pasca Putusan MK 97 Kemudian Undang-Undang 8 2015 Dan seterusnya MK Melaksanakan Itu Tapi Ada rambu-rambu Undang-undangnya Ya kan gitu kan Misalnya Soal Pasal 158 Soal Ambang Batas Orang Bisa Mengajukan Threshold Gak cukup Parlementary Kita stop dulu Kita stop dulu Kita minum Kopi dulu Minum dulu Karena udah bicara Threshold Threshold yang Bikin saya Panas Iya Silahkan Iya Up Tsром ان 7 8 41 41 42 42 42 44 43 44 43 43 44